Intro Kembali di presisi utama pemirsa, baru-baru ini Korlantas Polri menerbitkan surat izin mengemudi C1 atau SIM C1 yang diperuntukkan untuk pengendara motor 250 hingga 500 cc. Untuk mengetahui detail terkait persyaratan dan pengajuan SIM C1, berikut kita simak cuplikan wawancara Ibda Ines Putri Sarjono bersama Brigjen Paul Yustri Yunus di Regiden Korlantas. Bapak izin ya Pak, kita mau menanyakan beberapa hal. Ini karena di luar sana ini kan masih banyak orang yang penasaran terkait dengan SIM. Nah, dari SIM yang tadinya C, tiba-tiba berubah lagi nih, ada anakannya begitu sekarang. Mungkin boleh dijelaskan Bapak untuk SIM C-nya ini berubah menjadi SIM C1 dan lain sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Candra. Peningkatan golongan untuk SIM C ini, SIM motor ini, itu sejak tahun 2021 sudah kita calangkan. Dengan berubah per pol, per pol 05 tahun 2021 ya, disitu tentang penerbitan SIM, disitu sudah termasuk. Bagaimana peningkatan golongan dari roda 2 itu ada SIM C, dengan batasannya adalah sisi-nya 250 sisi ke bawah. Kemudian 250 sisi sampai dengan 500 sisi ke bawah, itu SIM C1. Kemudian ada yang namanya peningkatan lagi SIM C2, dari 500 sisi ke atas. Karena kita tahu bahwa memang kendaraan bermotor, walaupun di Indonesia memang untuk assembling motor roda 2 di Indonesia ini, itu cuma batasannya sampai 249, sekian saja, atau 250 sisi ke bawah. Itulah selama ini kita menggunakan SIM C. Tetapi dengan meningkatnya, dengan berkembangnya kendaraan bermotor di dunia, termasuk di Indonesia ini, 200 sisi ke atas ini banyak. Kemudian mereka menanyakan, dan juga, ini juga kita melihat dari beberapa negara lain, bahwa memang motor besar ini harus memiliki uji keterampilan sendiri. Karena di sini kan perbedaannya, kalau memiliki SIM C, sementara dia menggunakan kendaraan yang kami kita namakan Moge ya, atau motor besar, itu keterampilannya berbeda itu. Keterampilannya berbeda, itu memang harus kita uji, untuk meningkatkan keselamatan beralu dintas jalan, ini harus kita punya, untuk menguji mereka semua tentang pengetahuannya, keterampilannya, attitude-nya untuk di jalan semua. Nah inilah dikatakan perbedaan. Nah, sehingga tahun ini, Alhamdulillah, kita sudah melaunching, sejak minggu lalu kita launching SIM C1, yang kapasitas 250 cc sampai 500 cc ke bawah. Baik, kemudian untuk prosesnya, Bapak, yang saya tanyakan dari orang yang mungkin kan sebelumnya menggunakan SIM C ini, kemudian mungkin memiliki kendaraan yang cc-nya di atas 250 cc, otomatis kan harus berubah menjadi SIM C1, atau mungkin ada yang memiliki kendaraan C2 juga. Nah, itu bagaimana, Bapak, untuk prosesnya, transisinya bagi para pengendara, ataupun pengguna begitu? Untuk mendapatkan C1 itu, persyaratannya adalah minimal satu tahun. Dia punya SIM C. Kemudian peningkatan golongan naik ke C2, minimal dia C1-nya satu tahun. Kalau tahun ini C1 kita launching, berarti C2 itu insya Allah tahun depan. Di tanggal bulan yang sama, tapi tahun yang berbeda, tahun 2025. Baru kita akan launching itu C2. Makanya kami salingkan, banyak bertanya masyarakat kepada saya, beberapa talk show yang saya lakukan di Bupak Pro Media, Pak, terus gimana kalau kami pakai yang 1000 cc, Pak? Itu kan untuk C2. Boleh? Ambil di C1-nya dulu, sementara ini. Di C1-nya saja dulu, karena kan untuk mendapatkan C2 itu kan harus C1 dulu satu tahun. Jadi boleh, nanti dengan C1 untuk menggunakan itu, sementara ini boleh. Apakah memang ada persyaratan khususnya? Maksudnya, seperti apa untuk pengujiannya? Dari peralihan itu, seperti apa mungkin boleh dijelaskan, Jendral? Sebenarnya persamanya sama, cuma ada perbedaan sedikit saja. Juga ada beberapa masyarakat menanyakan ke saya, Pak, kalau di launching C1 berarti harganya akan naik lagi dong, katanya. Enggak. Sama. PNBP untuk SIM C, C1, dan C2 adalah 100 ribu. Itu PNBP-nya. Kalau dia buat baru, kalau perpanjangan tetap sama 80 ribu dengan SIM C, apa sih bedanya C1 dengan C? Di ujian teorinya sama. Tetapi di ujian praktik, karena kendaraan itu memang lebih besar daripada SIM C, sehingga perlu kita perlebar. Kita sudah masukkan ke dalam Perpol 05 di tahun 2021. Bagaimana bentuk, terus diperkuat lagi dengan Perkakur ya, bagaimana bentuk ujian praktiknya dan berapa ukurannya. Nah, kalau di ujian SIM C itu 2 meter lebarnya, di ujian C1 itu 2,4 sampai 2,5 meter. Jadi enggak mempersulit. Sama dong ujiannya dengan SIM C. Enggak. Dia lebih lebar karena kendaraannya lebih lebar. Untuk SIM C2 juga sama. Pasti akan lebih lebar lagi karena 500 cc ke atas. Itulah bentuk kita bagaimana upaya. Jadi bukan mempersulit para pengendara ya, tapi kita kan melatih mereka untuk bagaimana mendapatkan SIM itu harus, yang diuji adalah kompetensinya. Bukan ID card tuh SIM. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu atau mungkin ini harusnya segera atau gimana ya gitu loh, Pak Pak. Sebaiknya untuk yang punya kendaraan di atas 250 cc, segera mengambil SIM C1. Karena ini SIM C1 ini kan sudah memang sudah kita launching. Bagaimana kalau SIM saya masih 2 tahun, Pak mati, Pak. It's mogo. Silahkan. Tapi kami menyarankan sebaiknya rubah. Karena ujiannya pun tidak terlalu sulit, kan sama. Cuma ujian praktik saja kita. Kita akan mengetes bagaimana keterampilan dia, bagaimana penguasaan dia, kendaraan dengan menggunakan kendaraan yang sisi-nya lebih besar. Bagaimana pengetahuan dia pada saat ujian praktik itu, dengan mengendarai kendaraan yang sisi-nya lebih besar sesuai dengan yang dia pakai setiap hari. Nah ini harus ini. Karena keterampilan kompetensi ini yang kita butuhkan di lapangan. Kan beda loh. Kita gunakan motor bebek dengan motor yang besar misalnya, itu beda. Nah, perlu kita uji mereka dulu di situ. Sehingga mereka ada pengetahuan tentang itu, terampil dalam hal mengendarai kendaraan yang sisi-nya lebih besar. Nah itu yang kita inginkan kepada mereka semuanya. Bagaimana langkah mungkin korlantas? Berencana untuk terus mengedukasi para pengendaranya terkait dengan perubahan ini Pak SIM ini? Kita serang paksa Indonesia bahwa ada peningkatan golongan untuk kendaraan SIM-C, yang sekarang sisi-sisi. Tapi kita jadikan skala prioritas dulu. Kenapa saya katakan skala prioritas? Karena daerah-daerah belum tentu semuanya memiliki kendaraan 250 cc ke atas. Khususnya kabupaten kota yang memang agak sedikit, apa, tidak terlalu rame ya. Makanya kami prioritaskan untuk semua ibu kota provinsi itu segera melaksanakan cukrah dari kami untuk segera Nordica SIM-C1. Nah, ini terus kita edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi jalan terus. Baik itu melalui media sosial, di akun-akunnya Divisi Humas Polri, kemudian akun NTMC kami juga sama, kemudian kami sudah bicara di beberapa media, baik itu mainstream maupun media sosial yang ada. edukasi ini berjalan terus kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa paham, tetapi bukan suatu kesulitan, silakan Anda memiliki kendaraan 250 cc ke atas, oh saya mau punya SIM-C1, segera datang. Yang penting bagi kami, yang sering saya sampaikan ya, jangan sampai SIM-nya mati. Karena ini sudah aturan di dunia sama. Satu hari saja mati, berarti harus mengulang lagi, kayak ujian awal. Itu, makanya kalau boleh sebelumnya, sudah cepat langsung diperpanjang. Paling cepat lagi, paling bagus lagi kalau sudah punya, walaupun C-nya masih 2-3 tahun, kalau saya mau ambil C1, kita sudah siapkan. Baik, kemudian apakah ada sanksi bagi para pengendara yang mungkin memiliki kendaraan bersese besar, tetapi SIM-nya masih SIM lama? Kami masih berjalan edukasi sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat, mungkin untuk sanksi, sekarang ini baru kita dalam bentuk pemberitahuan dulu, setiap kami melakukan yang ada ditemukan oleh anggota di lapangan, agar kami sampaikan secara halus, bahwa silakan SIM Anda memati, Anda pakai sosialisasi yang besar, ubah ke C1. Ini masih terus, kita masih terus sifatnya bahwa kita humanis dulu lah, menyampaikan edukasi kepada masyarakat, dan mengingatkan kepada masyarakat. Jadi belum ada penindakan yang kita lakukan. Ada pesan yang ingin disampaikan, atau mungkin himbawan kepada masyarakat? Peningkatan golongan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, karena setiap kendaraan ini berbeda-beda. Keterampilan untuk mengundi kendaraan yang bentuknya lebih besar, itu beda dengan kendaraan yang lebih kecil. Jadi kami mengharapkan masyarakat yang memang menggunakan kendaraan di atas 250 cc, untuk sesegara mungkin lakukan peningkatan golongan untuk C1. Itu pertama. Yang kedua, kita tahu, angka kecelakaan sangat tinggi. Di Indonesia ini 79 persen itu kecelakaan lalu lintas, semuanya adalah roda dua. Jadi tolong kami menghadapkan, mari kita sama-sama memproklamirkan untuk tertib berlalu lintas di jalan raya, yang sangat sulit untuk pengendara di Indonesia adalah etikanya, etika mengemudi. Nah ini yang etika ini yang harus kita telahkan, bahwa ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ada ramu-ramu yang harus kita ikuti di jalan raya, kita berangkat dengan selamat mengharapkan pulang dengan selamat. Kita terjadi kecelakaan bukan pada diri kita sendiri, tetapi bisa berakibat kepada orang lain. Inilah yang harus disadari oleh para pengendara kendaraan promotor. Pemirsa kami akan segera kembali, saya juga berikut ini.